bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashraful anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab walaupun dalam keadaan daring secara online baik ananda sebelum kita belajar marilah kita berdoa menadahkan tangannya sejenak kita niatkan doa kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta terjaga kesehatan baik ananda maupun keluarga dari mulai al-fatihah a'udzubillahiminasyaitanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin alhamdulillahirrahmanirrahim amin baik kita cukupkan doanya surah al-fatihah kita lanjutkan pembelajaran hari ini masuk ke pembelajaran pertama untuk pendidikan bahasa Arab kelas 4 SD ala muhammadiyah baik ad-darsul awalu ini al-awalu bukan al-awwali ad-darsul awalu al-huruful hijaiyat al-huruful hijaiyat nah huruf hijaiyat pelajaran pertama mengenai huruf hijaiyat baik ananda sekarang kita masuk ke pengertian huruf hijaiyat apa itu huruf hijaiyat apa itu huruf hijaiyat huruf hijaiyat kita lihat selanjutnya huruf hijaiyat merupakan alfabet yang berasal dari Arab sehingga huruf hijaiyat juga disebut dengan huruf Arab nah alfabet yang berasal dari bahasa Arab dari Arab nah apa itu saja huruf hijaiyat juga merupakan huruf penyusun kata-kata dalam Al-Quran huruf ini dimulai dari alif hingga ya dari huruf alif hingga huruf ya baik selanjutnya nah kita masuk ke almufrodah al-jadidah almufrodah tuljadidah nah kita lihat disitu ada gambar ada gambar gunung yang disinari oleh matahari bertuliskan sobahun 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 nah kemudian sobahun artinya pagi sobahun artinya pagi pagi kemudian disebelahnya ada gambar pohon yang disinari oleh cahaya nah cahaya dalam bahasa Arab nurun cahaya dalam bahasa Arab nurun 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 artinya cahaya cahaya kemudian disitu ada huruf abjad abata sajim sampai huruf ya itu disebut dengan huruf hija'iyah huruf hija'iyah kalau dalam mufrodatnya disebut harfun kalau dalam mufrodat sini harfun 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 artinya huruf baik kita lanjutkan disini ada tempat ibadah tempat ibadahnya orang islam yaitu masjid masjid dalam bahasa Arab masjidun 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 artinya mas masjid kemudian kita lanjutkan disitu ada gambar rumah dan halamannya halaman dalam bahasa Arab sahatun 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 artinya halah halaman baik halaman ini digambar sini halaman rumah baik selanjutnya ada seorang perempuan yang berdiri di depan kelas sedang mengajar yaitu ibu guru ibu guru ibu guru dalam bahasa Arab ustazatun ibu guru dalam bahasa Arab ustazatun 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 artinya ibu guru ibu guru baik selanjutnya ada seorang perempuan yang sedang belajar menggunakan pakaian seragam yaitu seorang siswi tilmiratun 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 artinya sis siswi selanjutnya ada murid ada guru ada bangku meja dan berada di sebuah ruangan ruang tersebut disebut kelas kelas dalam bahasa Arab faslun kelas dalam bahasa Arab faslun faslun artinya ke kelas baik kita lanjutkan masuk ke bagian alhiwar atau percakapan disini ada percakapan antara antara kholid kholid dan temannya kita lihat kholid dan hamid kholid bilang ke hamid assalamualaikum kholid bilang assalamualaikum hamid bilang waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh hamid bilang waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kholid bertanya khalid khalid bertanya apa kabar saudaraku khalid tanya sama hamid apakah kabar saudaraku kata si khalid hamid bilang alhamdulillah bikhair hamid bilang alhamdulillah bah baik kata si hamid kemudian kita lanjutkan alhiwar ada hiwar yang kedua yaitu percakapan antara Siti dan dini kita lihat Siti bilang kita masuk langsung Siti bilang sobahul khair Siti bilang sobah sobahul khair artinya Siti bilang selamat pagi kata dini sobahul nur sobahul nur selamat pagi juga selamat pagi kata dini kalau kalau ada seseorang mengucapkan sobahul khair maka jawabannya sobahul nur sobahul sobahul nur ya bukan sobahul khair juga nah bukan sobahul khair jawabannya sobahul nur kemudian lanjutnya Siti bilang ma hadal harf ma hadal harfu ma hadal harfu Siti bertanya ini huruf apa nah disitu ada gambar sebuah huruf nah dini bilang hadha hadha harful fa dini bilang hadha harful fa dini bilang ini huruf fa benar apa salah benar itu huruf fa selanjutnya al huruf hijaiyatu huruf hijaiyya nah disini ada huruf huruf-huruf hijaiyya alif ba ta fa jim ha kh dal lal ra zai sin shin sad bad ta la ain gain fa of kaf lam mim nun ha waw dan terakhir huruf huruf ya itulah huruf-huruf hijaiyya baik selanjutnya kita lihat baik disini al huruf hijaiyatu disini ada huruf-huruf hijaiyya beserta bentuk tulisannya apabila berada di awal di tengah atau di akhir di akhir kata kenapa sih kita perlu mengetahui perubahannya karena huruf-huruf arab apabila di berada di awal berada di tengah atau di akhir mungkin saja bisa berbeda bentuk sehingga mengenalinya mengenali huruf tersebut sangatlah penting huruf yang pertama huruf alif contoh di depan anfun nah seperti itu bentuknya kemudian di tengah fa run di akhir ba ma un nah huruf ba di awal bi run di tengah so bi yun di akhir aina bun oke bentuknya seperti itu ta til fazun di tengah mit run di akhir bay tun oke selanjutnya kita lihat nah huruf fa fa di awal fa isqabun sa di akhir musallasun yang kita pelajari atau yang kita perhatikan adalah perubahan huruf ketika di awal di tengah maupun di akhir ingat di awal di tengah maupun di akhir terlihat dari tanda merah yang tertulis jim huruf jim di awal jawalatun seperti itu peru'anunya apa bentuknya di tengah majallatun di akhir faljun nomor 6 hammamun di awal di tengah sahabun sahabun di tengah di akhir milhun khaw di awal khimarun khaw di tengah fakhidun khaw di akhir mukhun kemudian huruf dal dal di awal disarun dal di tengah mil dilun dal di akhir wahidun lal lal di awal lubabun lal di tengah midyaun dal di akhir lal di akhir tilmidun roh roh di awal ruzun roh di tengah sarirun roh di akhir maturun zay zay di awal zarafatun zay di tengah mazbalatun zay di akhir mauzun baik sekarang sin zay di awal sirwalun zay di tengah mismarun zay di akhir syamsun zay di awal syayaratun zay di tengah mishqo min syafo min syafatun zay di akhir ushun baik huruf shin huruf sad zay di awal sahnun zay di tengah misbahun zay di akhir kamisun bad bad di awal dipdaun bad di tengah midrabun bad di akhir bayadun baik ta 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 di di awal tayaratun ta di tengah kitarun ta di akhir mushtun la la di awal dhufrun la di tengah midallatun la di akhir ghalidun selanjutnya ain ain di awal ainun ain di tengah na'lun ain di akhir isbaun gain gain di awal gurabun gain di tengah migrafatun gain di akhir muballigun kemudian selanjutnya sebentar baik fa fa di awal filun fa di tengah miftahun sin'eh fa di akhir sakkofun kauf kauf di awal kuflun kauf di tengah miklamatun kauf di akhir mirfaqun kaf kaf di awal kitabun kaf di tengah maktabun kaf di akhir dikun lam 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 di awal liwaun lam di tengah kalbun lam di akhir rijelun selanjutnya kita lihat mim mim di awal maderosatun mim di tengah samakun mim di akhir lahmun nun nun di awal na filatun nun di tengah ganamun nun di akhir sinnun selanjutnya waw waw di awal wardatun waw di tengah mikwatun waw di akhir dalwun apa itu huruf ha ha di awal hatifun ha di tengah nahrun ha di akhir wajhun selanjutnya baik ya ya di awal yadun ya di tengah sikinun ya di akhir kursiyun baik begitulah perubahan perubahan huruf sesuai letak awal tengah maupun akhirnya demikian dulu untuk pembelajaran bahasa arab hari ini saya sampaikan terima kasih banyak atas segala perhatian sebelum saat akhiri mari kita tadahkan tangannya kembali untuk berdoa dengan doa kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdik ashadu alla ilaha illa alt astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih banyak atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan setakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh